hai hai oh adorah haddasana Yahya ibn Yahya Tamimiyo gara khabarana abu khayyasa mata Anil amasyik an syakikin an huzaifata gula kuntuh ah sudah ini ya badan huzul ma'idah haddasana Yahya bin Yahya gula khabarana jerirun an Mansurin Nabi Wa'ilin gula karena Abu Musa yushidudu fil bawli Abdul Wa'il Abu Wa'il berkata sahabat Musa al-asyari itu sangat galak sangat keras urusan kencing sangat ketat sekali urusan kencing wayabulu fiyakaru rotin waya bulu inna bani isro ilaka naiza asobah jilta hadihim baulun goro dhuwil maqaridin sahabat Abu Musa al-asyari pernah kalau kencing itu dibotol artinya air kencingnya dia eh dia dia masukkan ke botol dan berkata bani isro il itu dulu itu kalau kalau salah seorang mereka itu mau mau kencing kemudian air kencingnya itu menyentuh menyentuh kulit mereka maka kulitnya itu di digunting jadi tidak di basuh tetapi digunting jadi saya ah saya kencing ke dalam botol ini agar tidak eh eh tidak menciprat ah menciprat itu apa ya dia memercik ya memercik ke ke kulit saya faqolahu zaifatu lawadidtu anna sahibakum la yushaditu hadha tashdida falagadra aytuni ana ursulullah sallallahu sallam nata mashah fatasubadaddiqom min subadadad subadadhan kholfa kholfa haiddin faqomakamayagumu ahadukum fabala fandabaddu minhu fashor ilaya faji itu faqomtu inda'akibihi faah hatta farawak kemudian ah hudaifah wah bilang setelah mendengar Abu Musa al-asyari kencingnya itu seketat itu sekata hudaifah sahabat hudaifah saya ini sungguh sangat ingin agar teman kalian yaitu Abu Musa itu tidak sekeras itu tidak seketat itu cara ah berkencing sebab apa sebab saya sendiri pernah saya melihat saya sendiri bersama Rasulullah Rasulullah sallallahu sallallahu sallam jalan-jalan bersama kemudian Rasulullah datang ke tempat membuangan sampah di belakang sebuah kebun kemudian Rasulullah berdiri sebagaimana kalian salah satu kalian berdiri kemudian Rasulullah kencing lalu saya menjauh dari Rasulullah kemudian Rasulullah berisyarat kepada saya untuk tidak menjauh artinya untuk untuk mendekat kemudian saya datang mendekat lalu saya berdiri di di sisi eh eh tuka Rasulullah itu sang sehingga beliau selesai sampai beliau selesai kawala hadithan kudaibadu bina sa'idin kawala hadithan layithun tahwiru sanadu hadithan Muhammad ibn Rumihin an'l ibn al muhajiri kawal akhbarun layithu an Yahya bin Sa'id an Sa'id ibn Ibrahima an Nafi'i bina Jubairin an'unrata ibn al-mughayrati an'abihi al-mughirah ibn Sha'ibah ibn Shu'bah dari ayah Urwah yaitu Mughirah bin Shu'bah Bahwa kata Mughirah Rasulullah pernah keluar Untuk Untuk hajat beliau Untuk buang air Buang air beliau Kemudian Rasulullah Diikuti dari belakang oleh Mughirah Dengan membawa wadah Yang ada airnya Kemudian Rasulullah tuangkan air itu Oleh Mughirah Dituangkan airnya kepada Rasulullah Setelah Disaat beliau selesai Dari buang air kecilnya Rasulullah berwudu Dan mengusap Dua mujah itu Setelah urutan kaki Tetapi kakinya tidak dilepas Tapi sepatunya yang diusap oleh Rasulullah Dengan air Di rayat Ibn Rumhin Itu adalah kata-kata hatta Sebagai gantinya Hinah Hinah Farwah Disini hinah Farwah Tapi Ibn Rumhin bukan Tapi hatta farwah Minha Minha Hajatihi Wahad Dasanahu Muhammad Ibn Al-Muthanna Qawal Haddasana Abdul Wahab Qawala Samih Qawala Samih Itu Yahya Ibn Saidin Bihadal Isnadi Bihadal Isnadi Fawala Kemudian Siapa itu Bihadal Dengan Isnadi Ini Kata Kata Yahya Bin Said Kata Yahya Bin Said Di Riwayat Beliau Kemudian Rasulullah Membasuh Wajahnya Dan Kedua tangannya Kemudian Mengusap Kepala Beliau Mengusap Dua Dua Sepatunya Jadi Dua Sepatunya Tidak Dilepas Hanya Cukup Dengan Diusap Dengan Air Wajahnya Wajahnya Yahya Ibn Yahya Tamimi Yuga Akhbar Nabul Ahwasi An Ash'asa An As Waday An Al Awas Wadib Nihilalin An Mugira Bin Shubha Baina Ana Ma Arsulullah Sallallahu Data Yawmin Id Naz Zala Fagdoh Hajat Huzum Jaya Fasub Babtu Alayhi Min Idawatin Kan At Ma'i Ftawadda Awa Mas Hala Khufay Kata Mugira Langsung Mugira Di saat Saya bersama Rasulullah Sallallahu Di suatu Malam Tiba-tiba Rasulullah Turun Turun Kemudian Rasulullah Buang air Kemudian Rasulullah Datang Datang Dari Buang air Lalu Saya Tuangkan Pada Rasulullah Itu Wadah Buat Berwudu Yang mana Wadah Itu Saya Bawa Bersama Saya Wadah Rasulullah Berwudu Dan Mengusap Kedua Sepatunya Wah Haddasala Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Abi Syai Bata Wabuk Ibn Qol Abu Bakrin Haddasala Abu Mu'awiyatan Ibn Muslimin Al-Masruqin Ibn Syu' Baq Kuntum Nabi Sallallahu Alessalam Fisafarin Kata Mugira Saya Dulu Pernah Bersama Rasulullah Sallallahu Di suatu Perjalanan Lalu Kata Rasulullah Hei Mugira Ambilkan Wadah air Kemudian Saya Ambil Wadah air Itu Kemudian Saya Keluar Bersama Rasulullah 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 Sallallahu 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 Rasulullah Rasulullah Berpakaian Rasulullah Berpakaian Jubah Buatan Syam Yang Ketat Dua Langan Bajunya Kemudian Dilepas 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 Dulu Jubahnya Kemudian Saya Tuangkan Air Itu Pada Rasulullah Dan Rasulullah Berwudu Seperti Wudu Beliau Untuk Sholat Kemudian Rasulullah Mengusap Dua Mujahnya Kemudian Beliau Sholat Wahad Dasana Wahad Dasana Ishaq Ibrahim Wa'ali Ibn Khashram Jami' An Isa Bin Yunus Gawala Ishaq Akhbar Isa Gawala Haddasana Amasyu An Muslimin An Masruqin An Mugir Dibini Syubat Gawala Khurja Rasulullah Sallallahu Sallam Kata Mugir Rabin Syubat Rasulullah Pernah Keluar Liyak Diyah Jatuh Liyak Diyah Jatuh Untuk Buang Air Setelah Beliau Beliau Datang Pulang Dari Dari Buang Airnya Maka Saya Sambut Kedatangan Rasulullah Dengan Wadah Air Kemudian Saya Tuangkan Air Itu Pada Rasulullah Di Waktu Itu Rasulullah Berwudu Membasuh Kedua Tangannya Kemudian Membasuh Wajahnya Kemudian Rasulullah Mulai Membasuh Kedua Tangannya Kedua Lengannya Tetapi Ternyata Jubahnya Itu Sangat Ketat Rasulullah Rasulullah Keluarkan Kedua Tangan Itu Dari Bawah Jubah Kemudian Rasulullah Membasuh Kedua Tangannya Dan Mengusap Kepala Rasulullah 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 Mengusap Kepalanya Kemudian Mengusap Kedua Mujahnya Lalu Rasulullah Salat Salat Salam Muhammad Dibun Wallah Alam Alam